Namanya santri adalah orang yang sukses di masa depan Kenapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jelani mengatakan Tenggene kitab manakibnya Santri iso sukses di masa depan Karena pertama Punya landasan Ilmul ulama Nahfu sorof Hadis tafsir Fokih Kitab Segala nih kitab Ngelotok Yang kedua Santri punya landasan ilmu Namanya siasatul mulki Ilmu politik Perkembangan zaman Ilmu teknologi Ngerti jenis santri Contoh nih rebana Niki santri bu Kita baca solawat Nggak usah diiringi alat musik Mpun kerungu indah Betul? Nggak diiringi musik Mocok solawat ini kumpun apik Tapi kenapa ada alat namanya rebana Ada terbangan Niki supaya balance Dengan keadaan zaman Budaya liberal Ada DJ ada tiktok Ketimbang patin kerenggut Pokoknya dolanan tiktok Ada alat rebana Supaya lebih cinta Untuknya moco solawat Namanya siasatul mulki Melek dengan keadaan zaman Maaf maaf non sewu Sangat diiringi non sewu Maling copet Lebar nyopet Seneng Ngesuk nyopet Meneh Mosonggek Klo panjang sedaya moco solawat Gara-gara dirinya rebana Cinta kali kanji nabi Mung gara-gara dirinya rebana Gak boleh cinta Niki namanya alat rebana Adalah supaya kita Betul-betul Isang mengalahkan Kali budaya barat Namanya siasatul mulki Melek dengan keadaan teknologi Maka maaf Hanya ngerti politik Tanpa ngerti agama Non sewu Butan saget berjalan dengan lancar Sekondure Hanya ngerti ilmu Vaktih Gak mau melek dengan keadaan zaman Siap-siap Hanya akan jadi bonekanya Orang-orang berpolitik busuk Sekondure Mung ngerti politik Gak mau ngerti agama Siap-siap Hanya melahirkan gerandong-gerandong Di masa depan Ngapun iku gerandong di masa depan Orang yang tahu politik Tapi gak ngerti agama Hanya akan menciptakan gerandong-gerandong Sing Aspal diuntal Pesi dileg Semen diplok Kalo kadal diuntal Mereka orang ngerti agama Maka santriniku adalah orang yang sukses di masa depan Sudah belajar ilmu ulama Tahu dasarnya agama Yang kedua ngerti perkembangan zaman Dan yang ketiga Yang tidak dipelajari oleh yang bukan santri Santriniku sudah belajar Hikmatul hukama Saya ulang-saya ulang Hikmatul hukama Ilmu priatin Puasa dala ilpuasa Bilaru puasa nyerawat Senen kemisyo langganane santri Kalo gubernur NTT Masih saniki dados viral Gara-gara gubernur NTT Mewajibkan siswa-siswi berangkat sekolah Masuk kelas Jam limau esok Mangkatnya sokong mah Jam papat Ini kunda efektif untuk yang bukan santri Tapi gak usah tanya Santri setengah telu subuh istangi Setengah telu subuh kok Dereng melek Yuk dikebiur penyusen Beranang pengurus Bersolat tahajud lanjut Nanti tekan sholat subuh Ngajil bersolat subuh Sorogan setoran napalan Nyawane durung kumpul Si gelenganku napalan Jajal Yang bukan santri gak kuat Fisik mentalnya gak kuat Makanya santri ini ku dino-dino poso Nek santri yang kemangane Yang ilmu nera merasuk Teng sajroning mana Nambien awal-awal peluat di pondok Yurak kerasan aku Biar kerasan aku yang nangis Ya Allah Jepuleng ini pesantren rasanya Kaya wakurame Dino-dino tipakan di jajakan kangku Ya Allah Ini santri apa kurame Sego sabaki di krumut Boca lima ulas Ini santri apa bebek Pancin bener Masakan paling enak sangat Ngalem jaga teroyoki masakan ini ma Aku nembek roson yang pondok Yang omahku sering bantah Karo ma Orang manut karo bapak Muka-muka makku pakku Dibari sehat panjang umur Belennya suka aku balik soku pesantren Ini soh nyicipi kangkung Dikira orang Tuhan ini dalam buatan langsung Saben sholat maghrib Wismoco hadiah fathiyah Ping patang puluji Bine putani podok kerasan Teng pesantren Guna mocha fathiyah ya korona langsung Ya Allah Anak ayahku bisa uri popor Ya Bagi ini ngomah Mangkat sekolah Ada cawet sempak Disiap-siap Enang pondok Melakukan ngombay cawet dewe Barang sambangan Ibu itu tidak tempe santren Tui putrani Kaget yang sepue Anak semata wayangnya Bocai podoning pesantren Kuru-kuru Tuples koreng gudik Saawak badan Itu canggrangan, you know Itu catakan Apa mana Wis ngemunana Kalo banyu Uduh Kemruyak Eh Luar biasa Nanti kaku katus niki modele Bayangkan, bayangkan Wis nahan ga Telai saawak badan gudikin Lakukan karo setoran apalan Fokusnya otak nikut dibagi Kalo yang bukan santren Gak kuat Apa Obate bocah gudikin Teng pesantren Setunggal Obate bocah gudikin Teng pesantren Adalah Ikhlas Napa Terutama tiang sepue Nek tiang sepue Dereng ikhlas Barang sambangan Nyambangi putrani Teng pesantren Kok korengan gudikin Anak nangis Gedros Mak Pindah pesantren Kok pindah pesantren Tenanan Bocah digawa balineng Oma Malah saawak gudikin Kabeh Setunggal Obate lari gudikin Adalah tiang sepue Ingkang ikhlas Maka walaupun Santreniku Awake bekas Mur karo Baud Jangan salah Santreniku Adalah orang yang Bampu Beradaptasi Dekadan Zaman Menopo mawon Macul Bisa Menekit kelopok Pinter Dandani gendeng Bocor Kecil Kesamber Bledek Kenapa santri Sakti Sakti Mergoberkah Ngilmo Saking pak Iai Sak pahit-pahitnya Santri Lebar dari Pesantren Kok Macul Tetap sukses Antuk Dato Santri Kenapa Santri Niku Serba Bisa Lebar Dato Alumni Pesantren Macul Pantes Ngarit Pantes Lanjut kuliah Pantes Nyalon kepala desa Pantes Dagang Ngerti ilmu Nih Nggak ada niat saya membandingkan Hanya sekolah formal Tanpa mau ngerti ilmu agama Maas Nun Walaupun kuliah Sampai S2 Magister Lebar Kuliah Kok Macul Kan kurang pantes Maaf Nggak ada saya niat membandingkan Walaupun sah-sah saja kok Habis kuliah Macul Tadi kan Orang pantes Lebar Dato Santri Lanjut Melebat Tenggianai Kepolisian Boleh Santri yang Khotam Namjus Difasilitasi Melebat Akpol Akademi Kepolisian Khotam Namjus Silahkan Melebat Dato Polisi Tepuk tangan Dulu Saya sedang menguatkan mental jendengan Bu Ketika zaman saat Niki Kita dihadapkan ke pinggian bar sekolah Niku langsung kerja Pinggiannya kan seperti itu Saya sampaikan Sekolah Mondok Ngaji Adalah untuk pendewasaan diri Kenapa kudu mondok Dan kenapa harus Korengan kudegen Loh Kepingin sukses Ya kudu prihatin Kok Kepingin sukses Gak gelem prihatin Coro Santri Diwastani Junu No Funu No Ong edhan Warno Warno Pinggian Datiwong suger Gelem kerja Junu No Funu No Edhan Pinggian Selamet Dunya Akhirat Orang gelem sholat Junu No Funu No Edhan Datiwong suger Orang gelem kerja Junu No Funu No Edhan Datiwong sukses Orang gelem prihatin Junu No Funu No Datiwong Alim Orang gelem ngaji Junu No Funu No Junu Ong lanang Kepala rumah tangga Mempelompang Pelompong Arapara BLT Kero PKH Pelompang Pelompong Pedadar Dodor Lembara Lemburu Kayo Petelesan Kotor Junu Funu Junu Junengan Sing matur Ya Bu Ya Ma Bapak Bapak Jangan khawatir Niki Bebuk Namung Guyonan Kemawan Orang mungkin Ngarani Bapak Junu Funu Nuni Kemboten Mungkin Mereka Mereka Muslimat Satayat Itu Tau Agama Nggak Mungkin Menyepelekan Suaminya Niki Kenapa Di dalam Pernikahan Ada syarat Namanya Maharul Misli Tak ulang Maharul Misli Mahar Yang Menyesuaikan Dengan Tradisi Calon Pengantin Estri Tengkampung Ini Kum Mahar Roto-Roto Pinteng Tak Tanglet Ibu Sing Mewakili Pak Bupati Niku Kabak Keseran Apun Gih Punti Sing Punti Oh Mewakili Pak Bupati Dari Forkompinda Oh Pak Sekda Hampir Langsung Protokolernya Oh Asistennya Alhamdulillah Asistennya Luar Biasa Nonsew Gih Pak Ini Takun Apa Ya Lali Aku Tenggerobokan Pak Asisten Pak Sekda Kalau Digerobokan Itu Mahar Rata-rata Berapa Juta Nonsew Seperangkat Alat Sholat Subhanallah Berat Banget Tanggung Jawab Nih Nanti Singwedok Orang Ngertibab Sholat Detailnya Nanti Akhirat Suaminya Bertanggung Jawab Lers Gekyai Ya Apa Mau sholat Yang Ngarap Sholat Butuh Mangan Ya Bu Maka Kenikmatan Yang Paling Tinggi Di Dunia Adalah Makan Sebab Mangan Desik Nambeng Lakoni Sholat Ketimbang Sholat Mikiri Mangan Tidak Tidak Pak Pak Lurah Pak Lurah Pak Lurah Mana Pak Lurah Tidak Pak Kiai Pak Kiai Tidak 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 Kecamatan Gubuk Utawi Desa Ringin Harjo Maharniku Roto 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 Pintan Juta Pak Pengantin Berarti Pak Kiai Sesuai Dengan Keadaan Yang Nyata Sesuai Dengan Kemampuan Calon Pengantin Kagum Oke Terima kasih Kiai Soalnya Wengi Kula Iseng Iseng Tanglet Kalimantan Tengah Temerigo Mahar Untuk Calon Pengantin Putri Roto Roto Suidak Juta Bestih Spontan Kula Kepingin Langsung Udah Di Perawan Kalimantan Sewidak Juta Kira Roto Roto Kenapa Karena Wonton Mereka Roto Roto Niku Pengusaha Bos Bos Iler Ya Iler Dudu Sembarang Iler 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 Wallet Guys Harga Paling Murah Iler Wallet Niku Sekilo Niku Sembilan Juta Paling Murah Per Kilonya Padahal Mentok Paling Pernah Niku Harga Sekilo Burung Wallet Niku Iler Sampai Sangol Likur Yuta Ya Pantes Menawih Mereka Mereka Roto 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 Swidak Yuta Bos Iler Bisnis 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 Iler Bos Bos Kelapa Sawit Nanging Suki Bos Kelapa Sawit Kulau Niku Mereka Doyan Es Kelapa Sawit Soalnya Lengol Lengotok Niku Anggel Dinum Lata Mereka Roto Roto Pak Mereka Sewidak Yuta Ya Memper Mereka Adab Daerahnya Memang Wisuke Tapi Syarat Mahrul Misli Buatkan Pareng Kemahalan Tidak Boleh Kemurahan Dari Rata-rata Yang Sudah Terjadi Di Kampung Calon Pengantin Wedok Kenapa Kalau Terlalu Mahal Jatuhnya Kepada Makruh Tanzih Nampun Niku Makruh Tanzih Makruh Yang Mendekati Keharam Nek Kelarangan Mereka Jadi Standar Contoh Mereka Standar Mahal Pitung Puluh Yuta Yung Keperawan Gerobokan Rapayu Payu Bu Mahrul Mislinya Terlalu Mahal Dados Akhirnya Jatuhnya Kemakruh Tanzih Niku Makruh Yang mendekati Keharam Kemuran Pun Tidak Boleh Walaupun Nikah Niku Sah Namun Sekedar Cincin Terbuat Dari Emas Sah Nikah Nya Tapi Kurang Syarat Maharnya Contoh Ngi Teng Jawa Timur Pengantin Estri Niku Menerima Mahal Sebuah Lingges Sah Nikahnya Tapi Kurang Syarat Maharnya Mesti Makruh Tanzih Tanggane Mesti Gosip Berarti Malam Pertama Dilingges Kalau Pengantin Aku Pengantin Kandel Mentale Kuat Monggo Kanan Nikah Niku Nggak Ngurusi Lambene Tanggane Tapi Makru Tanzih Nek Kemurahan Khawatir Besok Dimasayangkan Datang Ketika Terbentur Satu Masalah Mesti Sing Wadun Ngodek Mesti Sing Wadun Ngomong Allah Pak Jadi Bojone Aku Rasa Kaken Polah Kelingan Lek Bojok Karena Aku Kan Modal Kolor Kolor Tok Sing Lanang Gak Terima Yeee Modal Kolor Kolor Tok Tapi Kan Nolinggi Sih Diki Sing Datus Masalah Muloh Ken Noko Ono Santri Cepet Payurabi Ono Santri Durung Durung Payurabi Mumpuni Mumpuni Aku Bisa Ne Durung Nikah Bukannya Orang Payu Ya Sorry Hello Sih Sing Ngantri Pirang Pirang Bu Tapi Kenun Sewu Ono Santri Cepet Payurabi Kui Santri Manut Karo Kiai Punya Mesti Ketemune Jodoh Tempe Santri Niku Leras Ya Tapi Nonton Santri Durung Payurabi Manut Karo Kiai Kenapa Kiai Ngendiko Santri Sebelum Usia 27 Tahun Adalah Masak Emas Untuk Ngabdi Temasyarakat Leras G Punyai Ya Tukang Ceramah Dilawan Kuyonan Kuyonan Niku Kanan Jiren Khawatir Kenapa Kok Mumpuni Nganti Petul Likur Tahun Nganti Kelung Kelewatan Tenang Saja Bu Kulon Niku Ngomong Cepet Nikah Nikah Cuma Kulon Memang Matur Kali Kulon Nose Wiyai Kulon S1 Keping Lanjut S2 Nya Mau Kulon Ngaji Tiap Dinten Niki Ceramah Buk Namun Sekedar Orang Mikir Kulon Ngomong Anggu Dasar Kabe Jikranya Orang Mikir Mikir Aku Orang Mergo Ceramai Mergo Napsu Ini ngajinya sampai jam 5 sore kan Iya Aku tak kontrok Bu Ya Allah Niki soleh Unten titipan amanah Dari panitia Karena Niki amanah Wajib Saya Sampaikan Karena amanah Niku Tahu Jabe Gede Unten Kiai Soko Magelang Namanya Pak Keselehan Pak Keselehan Meniko Kagungan Pesantren Dulunya Juga Alumni Saking Tegal Rejo Kagungan Janji Kali Putrane Gara Gara Putrane Ngkang Bontot Ternyata Gus Diajak Jalan Jalan Kalian Bahaya Soleh Teng Alun Alun Magelang Ternyata Dialun Alun Magelang Putrane Niku Sing Bontot Meriksani Maaf Unten Tiang Cino Maaf Ghe Gawang Baung Cile Baung Cile Carom Rikin Apa What Kirik Sajannya Aku Yang Ngerti Tapi Khawatir Kasal Jadi Aku Wakilkan Kalin Jen Ngan Kirik Gawang Baung Cilek Namanya Merk Merk Jenis Cihua Hua Cilek Sak Kucing Melaku Buntut Mentul Mentul Persis Kayo Boneka Putrane Putrane Pak Soleh Niki Daring Pat Soh Nalar Meriksani Bawang Cile Sikusen Niki Tenggal Nalun Ngomong Banter Banget Ma Tuk Kirek Bunyai Kaget Loh Kok Islam Kok Nguk Kirek Rai Lok Buatrane Gus Buatrane Nginguk Kirik Jangan Bocah Daring Nalar Tetap Guling Guling Ngalun Ngalun Kau Pojokan Lapangan Sampai Pojok Lapangan Guling Akhirnya Bahayai Terus Nyaket Kali Gus Pun Gus Pengen Apa Tuku Kirik Bah Ya Ya Saya Suka Tuku Kirik Tenan Bah Apa Tuku Kirik Tuku Mba Cilek Persis Kaya Cih Hwa Hwa Tapi Sarate Awak Muku Dung Ngan Jifatul Korib Dese Nek Ngan Jifatul Korib Kok Ketam Nambah Tak Tuku Kek Kirik Eh Itu Bah Tenan Bah Iya Saya Tak Taki Janjin Abah Tuku Kirik Tenanan Iya Tapi Ngan Jifatul Korib Man Tuku Tekan Dalam Mergo Dewan Asadid Ustadzah Yang Kata Ngan Jilatang Pesantren Piyamba Mbareng Ngan Fatul Korib Penas Sulam Mut Taufik Sate Mbong Ngeke Kabe Dipelajari Ternyata Maju Ning Dinten Pun Kesupen Nek Jenengan Anak Dijanjani Kok Kelalien Kan Kebeneran Ya Rasidatuku Sate Orang Satuku Lato Lato Nek Putan Kesupen Binten Kali Pak Salehan Pak Salehan Neku Yang Ngaji Setiap Janji Orang Tua Terhadap Anak Sesuk Tengah Akhirat Akan Dimintai Pertanggung Jawaban Akhir Pak Salehan Wayai Tanglet Kali Putra Nekus Mpun Ngaji Fatul Korib Mpun Mpun Khotan Melalagi Ngaji Kitab Sing Lintun Ayo Ayo Adus Dantan Sing Ganteng Pake Baju Sing Kirik Tuku Kirik Iya Kan Ben Abah Janji Nek Awak Mwishotan Fatul Korib Nambah Tuku Kirik Anu Bah Barangkula Ngaji Jebul Ya Uleh Ngung Baung Cile Tapi Kan Nosa Rate Bah Barangkula Kaji Mulai Sanik Pun Ratih Ilang Niku Pingin Anik Ula Terus Bi Yang Boten Usah Tuku Kirik Bah Anak Kia Ngung Kirik Terus Pie Iki Bak Abah Wis Janji Loh Saat Niki Kulomb Dato Saksibah Insya Allah Kewajibannya Abah Kengen Nurutik Kewajiban Janji Mpun Gugur Memang Alwadud Dainun Janji Adalah Hutang Saat Niki Mpun Gugur Ngesok Tenggin Akhirat Kulombotan Bakal Nagih Janji Mergosampun Gugur Kewajibannya Pun Abah Melada Dengerti Bab Agomo Sampai Janji Walaupun Kaliput Rane Niko Sesuk Tengah Akhirat Bakal Disini Tanggung Jawab Ibu Ibu Sering Belen Janji Janji Aku Kek Mutan Kero Makku Pas Lagi Bodoh Idul Fitri Aku Kan Nompos Sanguh Rene Tak Simpen Tapi Sep Rene Udah Dibalik Bu Khawatir Kan Sesuk Tengah Akhirat Aku Nagih Soalnya Aku Kek Mutan Maka Aku Ngomongnya Jelas Yanuk Disimpen Ya Ndek Ngo 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 Sampai Ngo Dibalik Ngo 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 Tapi Khawatir Ngo Anges Sok Aku Nagih Mulai Ngo Ngo Karena Ada Titipan Amanah Jadi Wajib Saya Sampaikan Begini Amanah Ngo Mumpuni Widih Kayak Serat Cinta Mumpuni Ada Kabar Buruk Kabar Baiknya Pengajian Hari ini Disengkuyung Oleh Seluruh Keluarga Besar Masyarakat Ringin Harjo Kecamatan Gubuk Khususnya Wali Santri Madrosah Dinia MDTA MDTW Pondok Pesantren Al-Ansor Alhamdul Kabar Buruknya Untuk Merewangi Pembangunan Gedung Pondok Pesantren Al-Ansor Duit Sodakoh Infak Jariahnya Masih Didompet Bapak Ibu Masing-masing Badet Ditariki Sodakohan Bu Sampun Mpun Ditariki Kapan Berarti Niki Niki Tidak Sesuai Dengan Informasi Soal Informasi Nek Neku Kula Ditariki Infak Tapi Ditarik Infak Ketika Dipanggung Begitu Berarti Kotak Infak Pun Muter Berarti Niki Lagi Hitung Cepat Nanggi Kuikon Oh Berarti Informasi Ini Rodot Telat Ya Soal Maksud Kula Mumpung DPR Podot Tengok Podor Awu Lagi Saking Asisten Sekda Asisten Bupati Genderek Hadir Ya Mumpung Maksudku Tetap Diwakili Kulang Tetap Sada Kuan Kenapa Saya Kudum Sada Kuan Nek Kulang Sekedar Perintah Sekedar Perintah Tapi Kau Orang Lakoni Kan Aku Tersiar Kabar Jari Ustadz Zajar Koni Bisa Ngajar Bisa Lakoni Kan Repot Monokui